Anggota Komisi 6DPRRI Fraksi PD Perjuangan, Sondang Tiar, Deborah Tampu Bolon, memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM. Bantuan tersebut berupa gerobak dan tempat penyimpanan es untuk memulai usahanya. Anggota Komisi 6DPRRI Fraksi PD Perjuangan, Sondang Tiar, Deborah Tampu Bolon, menjelaskan, bantuan ini merupakan wujud nyata dirinya dalam membantu pemerintah untuk memulihkan ekonomi pada tingkat akar rumput dan membantu para UMKM demi kelancaran bisnisnya. Selain memberikan bantuan modal, Sondang juga memberikan tip seputar marketing yang harus memanfaatkan teknologi untuk menekan pembiayaan dalam hal promosi. Sondang juga mengatakan media sosial dan juga e-commerce adalah wadah yang tepat untuk mengembangkan usaha agar semakin dikenal. Nah, jadi kan kita memang yang namanya saat ini pandemi COVID-19 concern dari para pemerintah, selain daripada memulihkan di sektor kesehatan, sektor ekonominya juga harus segera pulih. Karena mau nggak mau kalau ekonominya nggak tumbuh, ya masyarakatnya pun jadi sakit. Nah, pemerintah sudah berupaya bagaimana menurunkan stimulus-stimulus bantuan-bantuan berupa bantuan sosial, baik itu juga secara langsung dan non-tunai. Non-tunai berupa untuk kehidupan sehari-hari dan ada juga bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, Itan Nur Hayati, mengatakan bantuan modal usaha ini sangat membantu di tengah kesulitan ekonomi saat pandemi COVID-19. Saya sebagai Ketua Badan Ekonomi Jakarta Timur sangat senang sekali dengan bantuan yang diberikan oleh melalui Ibu Sondang. Dan tentunya ini sangat berguna untuk masyarakat karena COVID ini dampaknya sangat luar biasa dan salah satu penopang ekonomi masyarakat yang memang sekarang masih bisa bertahan adalah UMKM. Jadi jumlah UMKM di Jakarta Timur itu sangat banyak. Nah, pasti dampaknya sangat luar biasa. Nah, dengan adanya bantuan ini mudah-mudahan ini sebagai stimulus untuk mereka, untuk mereka bisa berjualan, untuk mereka bisa bangkit kembali dan untuk masyarakat jadi lebih. Dan mudah-mudahan ini akan terus secara berkesinambungan khususnya di Jakarta Timur. Untuk diketahui, pemberian bantuan ini dilakukan di kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Amelinda Zaneta, Amelie Arsiti Ajron, Nusantara TV melaporkan.